Intro Terima kasih Pemirsa Anda masih menyaksikan program Juru Bicara Kali ini tema kita membahas pegedai mudik lebaran tahun 2022 Dan kita masih bersama dengan Pak Usman Kansong Pak Dirjen sejauh ini apa Pak yang telah dilakukan oleh Kominfo Untuk dapat menyukseskan mudik tahun 2022 ini Pak? Ya jadi kita melakukan berbagai hal untuk mensukseskan mudik 2022 Mudik aman dan sehat 2022 Ya sesuai dengan tugas dan fungsinya ya Kominfo paling tidak melakukan dua hal Nomor satu adalah komunikasi publik Nomor dua adalah mempersiapkan infrastruktur telekomunikasi dan informatika Ya jadi supaya kalau untuk yang nomor dua itu orang tidak sulit untuk berkomunikasi Dengan siapapun dengan keluarganya yang ditinggalkan saat mudik misalnya Atau dengan keluarga lainnya yang tidak bisa dijangkau secara fisik Maka dia bisa berkomunikasi bisa bersilaturahmi dengan menggunakan sarana internet misalnya Nah yang lebih banyak dipersiapkan atau dilakukan oleh Kominfo adalah komunikasi publiknya Ya kami sudah membentuk posko komunikasi publik Di dalam posko itu ada selain Kominfo ada Kemenhuk, ada Satgas COVID-19 Kemudian ada Kementerian Perhubungan, kemudian ada Kementerian Agama juga Ya karena kita tahu bahwa mudik adalah bagian dari perayaan Hari Besar Keagamaan Kemudian juga dengan Polri, kita berkoordinasi khususnya korps lalu lintas Mabes Polri Bahkan kita juga melibatkan dinas Kominfo di daerah-daerah yang dilalui arus mudik maupun arus balik Seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Banten, Lampung, Sumatera Selatan Nah ini semua kita libatkan, jadi kita membentuk posko Ya disitulah kita saling berkoordinasi, bertukar informasi Hal-hal apa saja yang perlu kita komunikasikan kepada publik Disitu kita membuat konten-konten komunikasi publik Buat masyarakat dalam bentuk digital Apakah itu berupa imbawan, apakah itu berupa pengaturan, apakah itu berupa jadwal Misalnya jadwal satu arah begitu di jalan tol Nah selain itu juga Kominfo berkolaborasi dengan semua tadi Dengan Satgas, dengan Kemenang, dengan Kemenhuk, dengan Polri Membuat e-book panduan mudik aman dan sehat 2022 Dalam panduan itu, dalam e-book itu selain dalam bentuk link ada bentuk e-book Itu kita catungkan panduan-panduan, tips-tips ya bagaimana mudik yang aman dan sehat Kemudian disitu juga ada peta ya posko-posko mudik Kemudian juga ada jadwal ganjil-genap, jadwal satu arah Kemudian juga ada bahkan peta kuliner misalnya Ini semua ada di dalam buku tersebut Bahkan juga berisi pengetahuan di e-booknya Sejarah mudik, itu seperti apa Jadi buku itu kira-kira ya semacam ensiklopedi mudik lah Begitu ya, kira-kira begitu Nah dengan mengakses buku ini Kita berharap masyarakat bisa menuntun masyarakat Untuk melakukan mudik yang aman dan sehat Oke, berarti salah satu hal yang dilakukan oleh Kominfo Untuk menyukseskan mudik lebaran 2022 ini adalah Dengan meluncurkan e-book mengenai bagaimana panduan-panduan pelaksanaan mudik 2022 Baik, Pak Dirjen sejauh ini apakah dengan dikeluarkannya e-book tersebut Masyarakat sudah dapat secara kita katakan 100% Sudah ada semua informasi mengenai mudik lebaran tahun 2022 di e-book tersebut Pak? Ya, jadi e-book ini bentuknya living document Living document artinya dia terus kita perbaharui Kontennya, kalau ada informasi yang kami rasa perlu untuk diinfokan ke masyarakat Maka akan diupdate kontennya untuk bisa diakses oleh masyarakat Jadi kita terus mengupdate Semua perkembangan, semua informasi yang bermanfaat Yang perlu diketahui oleh masyarakat, peserta atau pelaku mudik Ini akan kita terus perbaiki, kita update Kita tambah lagi informasinya begitu Baik, Pak Dirjen saya sempat membaca di e-book tersebut Ada yang membahas mengenai transportasi pada saat mudik lebaran 2022 Kita bahas sedikit Pak, sejauh ini apakah moda transportasi yang disiapkan oleh pemerintah Untuk mudik 2022 ini kira-kira sudah mencukupi Atau mungkin akan ada lagi tambahan nantinya Pak Ya, jadi memang dengan hasil survei 85,5 juta orang yang akan mudik Ini kan kita identifikasi juga Ya, berapa yang akan menggunakan transportasi udara Berapa yang akan menggunakan transportasi laut Berapa yang akan menggunakan transportasi umum darat Dalam hal ini kereta dan bus Nah, dari situ kemudian kita sesuaikan dengan jumlah armadanya Katakanlah seperti itu Ya, jadi sejauh ini sudah kita sesuaikan Ya, penambahan-penambahan sudah kita lakukan Dalam konteks menyesuaikan dengan hasil survei Jumlah pemudik yang akan menggunakan transportasi tersebut Nah, dalam mudik tahun ini Sesuai dengan hasil survei Itu yang terbanyak menggunakan transportasi darat pribadi Apalagi yang menggunakan pribadi Ini lebih banyak dibandingkan dengan yang lain-lain Ya, karena itu persiapan-persiapan Yang sedikit membutuhkan perhatian Ya, adalah bagaimana mempersiapkan transportasi darat Non-kereta api Dalam hal ini mobil Ya, dalam hal ini mobil Terutama mobil pribadi Walaupun di dalamnya pasti ada Mobil angkutan umum Bus atau bus untuk mudik gratis ya Yang dilakukan oleh BUMN, swasta, kementerian, dan lembaga Nah, persiapan pengaturan lebih banyak dilakukan di situ Misalnya tadi Janjil Genap, Satu Arah Itu kan dalam konteks Menyesuaikan ya Dengan banyaknya orang yang mudik Menggunakan transportasi darat atau mobil pribadi Begitu Kalau boleh dikatakan Persiapannya sudah memadai semuanya ya Begitu Baik jumlahnya maupun Sarana-sarana pendukung lainnya Misalnya kalau untuk transportasi darat kan Sarana pendukungnya itu kan jalan tol Misalnya begitu loh Pelebaran di beberapa tempat sudah dilakukan Kemudian info tentang jalur-jalur alternatif Itu juga sudah kita lakukan Ya perbaikan-perbaikan jalan-jalan yang biasa akan dilakukan oleh pemudik Sudah dilakukan oleh kementerian PUPR Nah karena itu Menurut kami ya persiapan Sudah memadai Tentu saja bisa saja akan terjadi perubahan-perubahan Kalau diperlukan penambahan ya Akan kita lakukan penambahan begitu Baik 85,5 juta orang yang akan mudik tahun 2022 Tentunya angka yang besar ini diharapkan dapat memberikan dampak yang besar juga Terhadap daerah tujuan si pemudik tadi Dan Pak Dirjen serta pemisah setelah ini Kita akan bahas kira-kira apa saja dampak yang akan dirasakan oleh daerah Terkait dengan mudik lebaran 2022 Tetap bersama Juru Bicara Terima kasih